Panglima Abri Jenderal M. Yusuf merupakan tipikal pemimpin yang tegas terhadap anak buahnya. Jika ada perilaku anggota yang dirasa kurang serak, Yusuf tak segan untuk menindaknya. Termasuk kepada para jenderal sekalipun, ada sejumlah pangdam yang menjadi korban ketegasan Yusuf. Tak hanya itu, seorang kepala staf Angkatan Darat pun dilibas oleh putra Bugis ini. Di tahun 1981, Pangkawil Hantiga Lieutenant General Leo Lopulisa melakukan kunjungan kehormatan ke Panglima Abri Jenderal M. Yusuf di Jakarta. Di ruang kerja M. Yusuf, Leo langsung mengeluarkan rokok dari saku baju seragamnya. Ia memang perokok berat. Ternyata, Jenderal Yusuf tidak suka melihat orang merokok karena ia bukan seorang perokok. Ia melarang Leo merokok di dalam ruangannya. Saya tidak suka kamu merokok, merokok itu tidak sehat, kata Yusuf. Leo menjawab, Jenderal, ini ada asbak. Asbak di ruangan itu sepertinya peninggalan Panglima Abri sebelumnya, Jenderal Maraden Panggabean. Itu hiasan, kata M. Yusuf. Ia kemudian memanggil ajudannya untuk membawa keluar asbak tersebut. Saudara Leo, merokok itu tidak baik, tidak sehat, napas jadi pendek. Leo merespon nasihat kawan lamanya dengan gurawan. Betul Jenderal, napas pendek, tapi umur justru jadi panjang. Setelah pertemuan itu, Leo bertemu August Parengkuan, wartawan Kompas, dan Pandana Baban, wartawan Sinar Harapan. Leo kemudian menceritakan kejadiannya dilarang merokok oleh M. Yusuf. Hasil obrolan itu ternyata menjadi berita di Kompas. Yusuf tak suka membaca berita tersebut. Ia menelpon Pandana Baban. Kepada Pandana, Yusuf melarang menulis kisahnya itu di korannya. Kamu jangan muat itu berita, saya tidak suka itu berita. Tapi kan Kompas sudah muat, Jenderal jawab Pandana. Tidak suka saya itu berita. Kalau kamu bikin itu, saya dudukin kamu punya koran, nadanya serius. Jenderal Yusuf benar-benar marah. Ia menganggap berita itu meledek dirinya. Tak sampai sepekan dari peristiwa tersebut, Letnan Jenderal Leo Lopulisa dicopot dari posisinya sebagai Pangkewilhan III. Leo ditugaskan Presiden Suwarto menopati pos Duta Besar Indonesia di Filipina. Pangdam Jaya Mayor Jenderal Norman Sasono juga dipecat dari jabatannya oleh Panglima Abri M. Yusuf. Gara-garanya, Norman sering menghadap Presiden Suwarto tanpa sepengetahuan Jenderal M. Yusuf. Waktu itu, ada peraturan bahwa setiap jenderal tak boleh menghadap Presiden Suwarto tanpa sepengetahuan Panglima Abri. Sementara, Norman memiliki kedekatan dengan Presiden Suwarto dan keluarga. Kedekatan ini terjalin ketika Norman bertugas di Kesatuan Pasukan Pengamanan Presiden. Itulah alasan mengapa Norman suka datang ke kediaman Suwarto di Jalan Cendana tanpa melapor dulu ke Panglima Abri Jenderal M. Yusuf. M. Yusuf yang tahu perilaku Norman segera menemui Presiden Suwarto. Usai sholat sobuh, masih mengenakan sarung, Yusuf datang ke Cendana membawa map. Wah, saudara Yusuf, mestinya ada yang istimewa karena pagi-pagi sudah datang, kata Suwarto. Iya, Pak. Saya mau tanya Bapak. Apakah kalau ada tentara yang tidak disiplin tetap ditindak? Tanya Yusuf. Ya, pasti ditindak, saudara Yusuf. Jawab Suwarto enteng. Nah, ini saya sudah tindak Norman Sasono, kata M. Yusuf, sambil membuka map yang berisi pemberhentian Norman sebagai Pangdam Jaya. Yusuf dengan berani mengambil langkah pemecatan Norman tanpa persetujuan Presiden Suwarto. Sudah menjadi hukum tak tertulis bahwa setiap pergantian Panglima Kodam di Pulau Jawa, Pangkostrat dan Pangkowilhan harus dilakukan lebih dahulu atas pengetahuan dan seizin Presiden. Tapi, untuk kasus Norman, Yusuf tidak mematuhi itu. Norman yang tahu kabar pemecatan dirinya datang ke kantor staf Komando Garnison atau Skogar. Ia menemui kepala Skogar, Brigjen Edi Marzuki, nala peraya. Norman datang tanpa tongkat Komando dan langsung berbicara dengan Edi. Et, aku sudah dipecat si Bugis itu, kata Norman. Si Bugis adalah sebutan untuk General M. Yusuf. Bagaimana, Jenderal? Kata Edi seakan tak percaya mendengar apa yang disampaikan Norman. Iya, saya sudah tidak Panglima lagi. Sudah dipecat si Bugis tanpa tahu salah saya apa, ujar Norman. Di tahun 1980, Menhangkampangap Jenderal M. Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kodam Tanjung Pura. Saat Yusuf datang, Pangdam Tanjung Pura, Majen Suboham tidak ada di tempat. Di mana kau punya Panglima? Tanya Jenderal Yusuf. Kepada Panglima Kowilhan I, Lejen G. H. Mantik yang mendampingi. Wilayah tugas Kowilhan I meliputi seluruh Kodam di Pulau Sumatera plus Kalimantan Barat. Siap, Jenderal? Sudah izin untuk konferensi karate di Singapura, kata G. H. Mantik. Suboham adalah Ketua Umum Inkay. Dia pergi ke Singapura dalam rangka menghadiri acara konferensi karate di Singapura. Ya, sudah nanti suruh menghadap saya di Merdeka Barat, kata Jenderal Yusuf. Saya sudah bilang sama dia supaya tidak kembali ke tempat tugasnya di Pontianak. Dia jadi Panglima karate saja, kata Yusuf dingin. Panglima Kodampat Sarwijaya, Majen Obrin mengalami nasib yang sama. Waktu Jenderal Yusuf ke Palembang, Pangdam Sarwijaya sedang cuti ke Jakarta. Setiap Jumat sore atau Sabtu pagi, Majen Obrin menemui keluarganya yang masih tinggal di Jakarta. Dia pun diminta menghadap Jenderal Yusuf untuk ditanya soal ketidakhadirannya di Palembang sewaktu Jenderal Yusuf berkunjung. Siap Jenderal, anak saya masih sekolah di Jakarta Jenderal. Istri saya juga masih tinggal di Jakarta. Itu alasannya saya kenapa sehari Sabtu ke Jakarta tutur Obrin. Itu sudah bagus. Kau jadi Panglima jaga istri sama anak saja. Jadi tidak perlu kembali lagi ke Palembang, kata Yusuf. Staff Yusuf Rais Abin merupaya mengenengahi pemecatan Obrin. Dia kan cuti cup. Dia berhak cuti 12 hari setahun ujar Rais. Yusuf menukas. Aku tidak pernah cuti. Salah dia mengapa tidak ada waktu aku datang. Panglima abri Jenderal M. Yusuf pernah memecat kasat Jenderal Widodo. Ceritanya pada suatu sore di bulan April 1980 sekitar pukul 16 WIB, Yusuf sedang menuju pulang ke rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Dia melihat Jenderal Widodo di sebuah rumah yang sedang direnovasi. Keesokan harinya, Jenderal M. Yusuf memanggil Jenderal R. Widodo ke kantornya. Saya melihat kemarin sore kamu ada di depan halaman sebuah rumah di Tengku Umar, kata Jenderal M. Yusuf. Ya Jenderal, itu rumah sedang direnovasi, jawab Widodo. Rumah siapa itu? Tanya Yusuf, penasaran. Saya punya Jenderal, itu dapat VB, atau izin menengkapi, atau izin tempat tinggal, ujar Widodo. Ini daftar kekayaan kamu. Kenapa tidak dilaporkan rumah itu? Kok kamu tidak masukkan rumah itu ke daftar ini? Kamu sebagai Kepala Staff Angkatan Darat harus jujur, harus laporkan harta kamu. Mulai sekarang, kamu tidak kasat lagi. Saya nanti akan lapor ke Pak Harto, kata Jenderal M. Yusuf. Setelah itu, ia melaporkan soal Widodo ke Suharto. Pak Harto, ada Jenderal yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya. Saya juga baru tahu, kata M. Yusuf. Siapa? Tanya Suharto. Jenderal R. Widodo, dan sudah saya tindak dia. Saya sudah panggil dia, dan sudah saya beritahukan dia berhenti. Sekarang saya tanya Bapak, siapa penggantinya? Posisi kasat kemudian diisi oleh Jenderal Poniman. R. Widodo sangat terpukul dengan pemecatannya. Dia merasa dihinakan oleh M. Yusuf, yang sama-sama Jenderal Bintang 4. Dia tidak habis pikir dirinya dipecat hanya karena rumah Fibi. Mestinya saya ditanya, rumah itu kan belum kepemilikan penuh saya, kata Widodo dengan nada kesal. Ternyata, masalah rumah Fibi tersebut hanya pintu masuk bagi Yusuf memecat Widodo. Yusuf tidak suka dengan langkah Widodo membentuk forum studi dan komunikasi atau FOSCO TNI AD tanpa memberitahu dirinya. FOSCO ini adalah wadah bagi para purnawirawan TNI AD yang bersikap kritis terhadap Suharto. Itulah mengapa Suharto menyetujui saran dari Yusuf untuk mengganti Jenderal R. Widodo.